Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Yantiman sebagai hitam melawan Tiri Sivok pada tahun 1970 di Islington, Inggris. Ya, disini Fox memulai dengan D4, dibalas timan dengan kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah P4, A3, ancam gajah, gajah makan kuda, skak, pion makan, C5, tantang pion, putih memilih E4, hitam menteri A5, ancam pion C3, putih E5, balik ancam kuda hitam, kuda E4, juga balik ancam dengan membantu menteri ancam pion C3, gajah D2, jaga pion. Kuda C6, kuda F3, hitam membuat langkah berani dengan kuda x C3, yang otomatis menjadikan kuda terpin, dan putih menambah ancaman untuk kuda dengan menteri C2. Pion x D4, tambahan kaper untuk kuda, sebuah langkah umpan yang apabila putih kuda x D4, menemahkan perlindungan kuda, maka menteri makan pion E5, skak, dan ancam kuda. Kalau kuda menghindar dengan menutup skak, maka kuda makan kuda, dan disini putih akan kehilangan bentengnya. Sama juga kalau disini gajah yang menutup, sekalian jaga kuda, kuda makan kuda. Jika menteri makan kuda C3, maka disini putih akan kehilangan menterinya. Jadi di situasi ini, Pox memilih A4. B6, aktifkan gajah, gajah E2. Gajah A6, raja F1. Menghindari diagonal menteri hitam. Memilih tidak krokade untuk menjaga gajah. Benteng C8, G3. Kuda x E5, tantang kuda. Putih, kuda x D4. Membuat kuda makin tertekan dengan pin dan terancam dua kari. Namun timan malah membuka ancaman gajah terhadap menteri dengan kuda makan gajah. Dan tanpa pikir panjang, gajah langsung makan menteri. Kuda makan kuda. Ster. Satu menteri tukar dua perwira. Selanjutnya, Pox menghindarkan menterinya ke B2. Balik ancam kuda. Benteng kali C4, jaga kuda. Sekalian ancam discover skak yang bisa menjadikan menteri putih hilang. Jadi putih, raja G2. Menghindari ancaman hitam. Gajah B7, skak. Raja H3. Kuda D3, ster. Menteri D2. Kuda F3. Kembali ancam menteri. Tentu menteri tidak boleh makan kuda gratis G3. Karena akan skak mat. Jadi menteri E3 tetap jaga diagonal ke H6. Dari kemungkinan kuda ke G5. Akan tetapi timan tetap saja kuda G5. Skak. Sampai disini Tiri Sifok menyerah. Karena satu-satunya langkah penyelamatan hanyalah menteri makan kuda. Dan hitam, kuda kari F2. Tetap saja skak mat. Kalkulasi yang luar biasa dari yang timan. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih atas like dan komentar.